Mungkin sebagian dari lu tuh kayak Ah anjir lah ya HP gue udah kentang nih ya Udah mulai jadul ya HP gue udah mulai tua Eh, sebentar dulu Lu harus bersyukur dulu, tanamkan rasa bersyukur Karena Enggak semuanya itu apa yang lu pikirkan Itu benar, contohnya kayak Lu punya iPhone jadul seperti ini Seri 7 kah? Atau seri 6 kah? 6s kah? Atau seri 8 kah? Kalau lu ngerasa handphone lu itu udah mulai kentang Coba lu benamkan dulu rasa syukur Dan ya, buat lu yang masih pake model-model iPhone jadul seperti ini Yang masih belum wireless charging Ya masih belum ada poninya Yang kameranya masih single Atau masih dual lens doang Yang sekarang kamera iPhone tuh udah trendnya tuh Udah boba semua Yaudah gue doain Semoga rejeki lu semakin dilancarin Semoga semuanya semakin lancar lah Dan semoga lu bisa beli handphone yang lebih baru Handphone yang lu suka Tapi sebelum itu coba tanamkan dulu rasa syukur Bahwa handphone yang lu punya itu Yang lu pake sekarang yang lu rasa kentang Belum tentu bagi orang lain tuh kentang Bahkan kayak, wah ini handphone bagus banget bagi orang lain ya kan Contohnya kayak iPhone 7 Plus yang satu ini Dan gue ngerasa bersyukur lah Tentang apapun yang gue punya lah Entah itu mahal maupun murah Kita harus tetap bersyukur Anjas, video motivasi banget gitu Dari detik awal sampai sekarang ya kan Oke, tapi serius-serius Kalau lu punya iPhone jadul Coba lu jangan langsung ngebet banget kredit Atau lu nuyul Atau lu ngepet gitu Jaga lilin malem-malem Buat beli handphone terbaru macam nih Ya kan Nggak worth it cu Nggak worth it sama sekali Jadi iPhone 13 Pro ataupun Pro Max Ataupun seri 13 alias Line Up 13 dari Apple Keroak Menurut gue sabar-sabar dulu Tahan dulu tipis-tipis Karena masih banyak bugnya Masih banyak minus sana-sini, sana-sini Maupun dari hardwaring ataupun softwaring Jadi lu harus sabar-sabar punya Harus sabar-sabar pisang lah Nah, kalau lu mening Apa ya? Mengidam-ngidamkan iPhone dengan warna Sierra Blue seperti ini Yaudah, sholawatin aja dulu Doain aja dulu ya kan Gue juga doain udah Semoga rezeki lu makin lancar Eits, tapi nggak usah dipaksain Nggak usah dipaksain banget Nggak usah banget pake nget-nget-nget Gue harus punya, gue harus punya Enggak, tahan dulu Tahan ini hanya nafsu duniawi saja Anjas Jadi serius, menurut gue Sebuah handphone yang baru itu Kalau lu baru nongol nih handphone Baru launch Baru beberapa bulan Atau baru beberapa minggu Langsung lau sikat gitu Beuh, sikat aja gitu Entah itu duitnya nyolong Entah itu duitnya ngepet Atau apapun itu Yang jalur instan Menurut gue itu salah, men Salahnya bukan duitnya itu Hak lu itu terserah lu dah Itu urusan lu amin di atas Cuma permasalahannya Setiap produk baru Itu nggak langsung fit Bener-bener 100% Siap pakai Masih ada bug sana-sini, sana-sini Contohnya kayak iPhone 13 Pro Yang gue punya ini HP ini seharga 20 juta lebih Tapi Gue pernah ngerasain Dimana handphone ini ada di titik terendah Dan lebih jelek Daripada HP 1 jutaan Yang gue biasa review Anjir lah ya Pasti lu ngiranya Wah ini Si biji satu ini Udah Bukan Apple Fanboy lagi Nggak? Taduh lu Ini ya Ini contoh nih ya Ini bukan contoh Ini bukti Gue record Gue lagi iseng-iseng rekaman gitu Di studio Dan tiba-tiba Gue nyari data Dan gue ngetik-ketik Beuh Gue browsing-browsing Nge-lag tuh Itu tadi udah gue ketik Baru nongol hurufnya Baru ngetik tuh Gue ngetik kayak kapan Nge-lag kapan Anjas Nge-lag parah nih iPhone 13 Pro Katanya chipsetnya Mantap Katanya software ini udah bagus Tuh 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 Anjas Baru nongol gak tuh ketikan Nge-lag parah Somba-somba nih nge-lag parah tuh Tuh Dia baru ngetik cu Tuh lu bisa liat tuh Anjir Dia baru ngetik men Gila ini momen langka sih Begitu HP gue nge-lag Gue malah seneng gak tuh Ya kan Malah seneng gitu HP nge-lag HP seharga motor Ngetik apa Keluar apa tuh Nih gue coba lagi ya tuh Tato-tato-tato-tato-tato-tato Gue ketik asal Lama nih responnya nih Lu tunggu nih ya Tuh Berapa detik nih Nggak nongol-nongol nih Nggak keklik-klik Nih ya lu liat nih Lu liat Sabar nih Anjir lama banget Sumpah-sumpah lama banget Ini HP apaan sih Sumpah parah tuh Baru nongol kan Wah Nah Jisina jombat sih Ini HP ya Gue beli Seharga motor Ya kan 20 juta lebih Browsing Ngetik Ayah lama Bet nge-lag Parah Ya kan Sumpah Parah Ya kan Gila Gila-gila Orang lain tuh Kalau HPnya nge-lag tuh Ketar-ketir Kalau gue nyantui Baik lah ya Ini namanya juga buat review Ya kan Lu bisa liat tuh ya Nah Ini bukti Ini bukti simpel Bahwa Nggak melulu Sesuatu hal yang baru itu Langsung perfect 100% Bisa lo pake gitu Ini bukti nyata bahwa Masih banyak bug Sana sini Sana sini Dan HP ini masih Nggak lolos dari Crash tipis-tipis Masih ada beberapa Software yang harus diperbaikin Mulai dari kamera yang kemarin Gue keluhkan Dan masih banyak lainnya Yang belum gue temuin Nah Jadi menurut gue Buat lo yang Masih pake iPhone jadwal Bersyukur aja Jadi menurut gue Emang Ya mungkin Lo belum Rezekinya Punya HP baru Ya percuma sih Punya HP baru Kayak gue Ya kan Lo liat tuh tadi tuh Ya Ngeluarin duit Banyak puluhan juta Browsing aja Lemot parah Ya kan Sebenernya sih Kalau gue dalam keadaan Orang normal Dan buru-buru Lagi ngetik Dan lagi browsing Tiba-tiba tuh HP Diketik-ketik Kayak gitu Udah gue martil Udah gue palu Udah gue lindes Pake mobil Anjas Gak ada rasa Bersyukur hebat ya kan Tapi Ya itu Suka-suka gue lah ya kan Gue yang beli Tapi Permasalahan ya Ini untungnya Buat review ya kan Di HP Makanya selamat tuh Kalau gak iPhone 13 Pro tuh Udah gue masukin Ketong sampah Jadi Lo masih pake HP jadul Yang belum ada poni Ataupun lo pake Android kentang Kayak gini Tapi gila men Meskipun Android kentang Tuh-tuh Gue ngetik Langsung nongol Tuh-tuh Langsung nongol Ya kan HP boleh sejutaan Diklik langsung Nongol Gak kayak HP gue Tadi ya kan Gila ini Ini sumpah Ini momen langka banget Tapi jujur ya Ini gue ngetik di Android Tuh lanja itu Tuh kok Berasa rendah banget gitu Kasta flagship Yang gue punya gitu Ya kan Cuman di channel ini Doang lo bisa liat Keanehan-keanehan Yang gue Share ke lo ya kan Sumpah-sumpah Sumpah Aneh banget Sumpah Tapi yaudahlah ya Gue disini cuman pengen Sharing-sharing aja Tapi buat lo yang Apple fanboy Merasa sakit hati Dengan ucapan gue Bodo amat ya kan Oh iya Satu lagi iPhone 13 Pro itu Juga masih ada cacat juga Cacatnya bukan di HPnya Bukan hanya di HPnya Cuman Melainkan Ya case-nya Masih banyak banget Case-case di luar sana Yang gak sinkron Ada list-list kameranya Nongol Cuman kamera tetap Gak ke cover Itu kenapa? Karena Kaca lensa yang ada Di iPhone 13 Pro itu Gila Line up 13 lah Itu kacanya Nonjol-nonjol banget Jadi wajar Kalau Ya si pembuat case itu Ada salah perhitungan Jadi lo kalau beli case iPhone 13 harus hati-hati Lo harus perhitungan dulu Wah ini benar-benar tebal gak nih List di bagian kameranya Gue segedari main aja Dan Ya Kesimpulannya Kalau lo buru-buru beli iPhone seri 13 Mau 13 biasa Mau 13 Pro Ataupun 13 Pro Max Tahu dulu Tahan-tahan dulu Sabar-sabar dulu Apalagi buat lo yang belum punya duit Belum punya rejeki Sabar-sabar dulu Perbanyak doa Perbanyak usaha Mungkin sekitar beberapa bulan 3 atau 6 bulan lagi Menurut gue itulah Waktu yang pas Untuk beli Sebuah iPhone Seri 13 Karena untuk sekarang ini Nanti masih banyak Update-update Update-update Update Dan update Dan Ya Syukur-syukur gak ada Recall kali ya Ya macam mobil yang ada Caca-caca Tipis-tipis Kayaknya sih gak ada sih Tapi sejauh ini Ya ini dulu deh Gue kasih tau ke lo Terima kasih telah menonton!